Intro Yang saya hormati Pak Kepala BSSN, Menkominfo, Wamen, Sekjen, Pak Deputi Sestama dan semua jajaran yang hadir Tadi sudah dipaparkan dan juga banyak pertanyaan yang muncul, banyak yang disampaikan Tapi yang justru memang banyak meminggungkan kita ini, PDN ini kan adalah salah satu proyek mercusuarnya pemerintahan ini Pemerintahan ini selama 10 tahun terakhir kita mendorong untuk ekonomi digital, transformasi digital, internet of things Industri 4.0, terus internet 5.0, lalu juga kita membangga-banggakan unicorn, dekacorn kita Yang dimana telkom juga invest dan akhirnya sahamnya seperti sekarang ini Hal ini justru banyak mengagetkan kita, tetapi sepertinya hampir setiap bulan atau bahkan lebih dari satu bulan sekali Ada data yang bocor Terakhir berbarangan tubi-tubi nih, kita judol jadi gila-gilaan sampai dengan ratusan triliun perputaran uangnya Lalu PDNS kita di-hack sampai berhari-hari dan juga tidak ada sempat sepertinya di-biar we are left in the dark Biar sesuai dengan temanya banyak perbahasa Inggris ya, terus lalu muncul lagi ada instansi negara yang Sangat prestigious, datanya bisa kebobolan dan selalu mengatakan bahwa itu data usang, data usang, data lama Ya tapi Pak, data lama itu tetap data, ya itu adalah dokumen negara Apalagi sekarang dengan teknologi AI, dengan juga bisa mudah membaca algoritma, walaupun data itu data lama, data usang Itu tetap bisa dibaca dan menarik kesimpulan-kesimpulan dan juga bisa membaca langkah-langkah pemerintah ke depannya apa Seperti apa, nah jadi jangan hanya menggunakan alasan, oh itu data lama, data lama, kalau data lama ya maksudnya bukan bisa dicuri Tapi justrunya mesti langsung dihancurkan, baik apakah itu secara fisik ataupun juga secara digital Nah ya memang yang jadi pertanyaan kita semua ini kenapa tidak ada langkah cepat dalam penanggulangan ransomware ini Nah tadi Bapak sempat sampaikan bahwa bukan hanya di Indonesia, di sejumlah negara bahkan negara hebat pun Seperti negara maju yang Singapura ataupun juga Amerika Serikat juga pernah di terkenal ransomware Tapi penanganannya itu dalam hitungan jam Pak, nggak nyampe harian, apalagi sampai dengan satu minggu baru bisa tersesaikan Dan data-datanya cepat mereka itu backup dan juga mereka block sehingga tidak ada yang sampai hangus Terakhir Bapak bilang dari sejumlah instansi hanya 44 yang bisa terselamatkan, lainnya itu terlock dengan akibat dari ransomware Nah lalu bagaimana dengan data mereka itu, karena ini kan menyangkut data masyarakat, data pribadi orang Kominfo meminta untuk kita merevisi undang-undang IT untuk ketiga kalinya, sudah kita revisi Meminta untuk kita menyelesaikan undang-undang PDP, sudah kita selesaikan undang-undang PDP Ya lalu Bapak perlu apa lagi untuk kita memberikan keselamatan ke data masyarakat kita Untuk bisa menjamin dunia digitalisasi kita untuk bisa berjalan Apakah butuh undang-undang baru, apakah butuh tambahan dana lagi, butuhkan tambahan anggaran lagi Anggaran Kominfo dari semenjak 2019 hingga TA 2024 itu sudah hampir sudah lebih bahkan dari 100 triliun Kalau kita ngitung dari TA 2019 sampai sekarang Nah jadi kekurangannya di mana, apakah masalah SDM kah, apakah masalah jaringan kah Ini kalau kita mau urai satu persatu, ya kita sebaiknya kita selesaikan malam ini juga Supaya apa? Supaya besok pagi ya, kita mulai hari esok itu dengan penurunan kepastian Karena wartawan belak-balik nanya ke saya, kapan deadline-deadline Ini bukan masalah deadline, ini kita masalah butuh kepastian bahwa mbanking kita ini bisa berjalan Ini selama seminggu sehari saja, selama seminggu ini Pak, selama seminggu rame PDSN kita ini PDNS kita ini dihack, ini setiap 5 menit ada telepon spam masuk ke saya Saya sampai telepon di root telekom, saya tanya kenapa ada spam masuk terus-terusan ke handphone saya Memang saya sudah jadi TO daripada yang ngehack juga atau gimana gitu kan Saya bukannya mau cocok logi atau menyocok-cocokan, tapi berkaitan semuanya berbarengan begitu Jadi ya ini bisa jadi masukan juga, apakah memang ini harus dibongkar semuanya Karena saya pakai nomor teleponnya telekomsel juga gitu Nah terus yang kebobolan telkom juga Nah ini apakah semuanya memang di dalam telkom ini sudah pada teledor semua Sehingga akhirnya semua data kebongkar ke sana kemari Atau memang hanya ini kebetulan yang semata saja Ya begitu saja yang dapat saya sampaikan Terima kasih Ibu Ketua Terima kasih Ibu Ketua